Memulai diskusi ini, webinar ini, mari kita sejenak berdoa bersama kepada kita tunjukkan belasukawah kita atas gugurnya saudara kita, Mas Henry, staf KPU Kabupaten Yahugiumo, Papua, teriring mengu bareng-bareng kita bersama-sama menghadapi hatiha kepada al-mahrum. Kepada khususan ila ruh, Mas Henry Jovinsky, lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Iyakana butuh, Iyakana setahin, ikhina syirat al-mustaqim, syirat al-latina anak ta'alihim, khair masuh, yalimu labda'alim, amin. Bapak-Ibu yang kami hormati, yang terhormat Ibu Lestari Murdiyat SSMM, Mbak Reri, Wakil Kota MRRI 2019-2014, anggota DPR dari Partai Nasdem. Kalau dengan Mbak Reri, sebenarnya saya punya keseluruhan sendiri. Karena saya lahir ke dunia ini, salah satunya bantuan dari Bapaknya Mbak Reri. Ini Dr. Tony, Dr. Senior di Banyimas. Lalu yang kami hormati, Dr. Triwur Yaningsi, Mbak Triwur. Ini juga punya sejarah yang panjang dengan beliau. Saya termasuk anak didik beliau, jadi aktivis lah. Termasuk penugasan, ya Mbak Triwur lah. Yang kami hormati, Mas Hanan, selaku moderator, dan peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita hadurkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bersama dapat mengikuti webinar kali ini. Ijinkan saya menyampaikan sepatah dua kata kepada peserta pada webinar kali ini sebagai Ketua KWU Kabupaten Banyimas. Hadirin dan hadirin yang berbahagia. Pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para nasibur yang bersedia untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang tema webinar pagi ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang antusias mengikuti webinar kali ini. Saya lihat beberapa secara rutin mengikuti rangkaian webinar dan diskusi virtual yang dilaksanakan oleh KPU Banyimas. Perlu diketahui bahwa KPU Kabupaten Banyimas telah melaksanakan enam kali menyelenggarakan webinar dan disuvertial dengan berbagai tema dan audien yang berbeda. Ini semata-mata ikhtiar kami di tengah pandemi kita tunjukkan tetap produktif. Sebagai penjelenggaran pemilu di daerah yang kebetulan tidak sedang melaksanakan karena kami berkuanya untuk melaksanakan tugas semua kami meski dengan banyak keterbasan di masa pandemi ini. Hadirin dan hadirin yang berbahagia bahwa sebanyak 80,6 persen perempuan yang terdaftar dalam pemilih menyalakan hak pilihnya. Lebih banyak dibandingkan dengan pemilih laki-laki. Pemilih laki-laki hanya 70,34 persen. Demikian pun yang terjadi di Banyimas. Banyimas pemilih perempuan 81,7 persen sedangkan pemilih laki-laki itu 76,47 persen. Sayangnya antusias kehadiran peserta itu kehadiran peserta pemilih ini ke TPS tidak dibarengi dengan parsialisi perempuan sebagai penjelenggaran. Data di kami, PPK di Banyimas yang dari perempuan hanya sekitar 23 dari 135 orang atau jauh lebih kecil. Di samping itu, untuk kandidat dan anggota Dewan pun tidak sebanyak laki-laki. Untuk caleg di Banyimas, perempuan hanya 41 persen. Sedangkan yang terpilih hanya 22 persen. Di samping itu, di pandemi saat ini, rasanya pendidikan politik bagi perempuan bahkan harus segera harus kita suarakan. Terlebih, saat masa pandemi COVID ini, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan. Kondisi pagebluk membuat banyak perempuan mengalami penambahan beban kerja. Ini kita rasakan, mak-mak di rumah itu protes karena tiap hari harus mendampingi anaknya belajar. Bahkan ada meme itu, mak-mak yang sekolah sekarang. Bukan lagi anaknya, karena beban kerja ibu-ibu, mama, perempuan, semakin bertambah di samping perjalanan yang lain saat ini. Dan termasuk dalam konteks kekerasan yang menimpa kekerempuan semakin meningkat. Survei Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, 3 Juni 2020 kemarin, beban kerja rumah tangga selama secara umum masih ditanggung oleh perempuan dibanding laki-laki. Mayoritas responden bagi laki-laki perempuan menyampaikan bahwa beban kerja rumah tangga semakin banyak. Jumlah perempuan yang menanggung pekerjaan rumah tangga dengan durasi lebih dari 3 jam berjumlah 2 kali lipat dibandingkan laki-laki. Satu dari tiga responden menyatakan bahwa pertanyaan pekerjaan rumah tangga menyambungkan mereka mengalami stres. Ini beban perempuan juga. konstruksi budaya dan ekonomi juga menyambungkan sebaik tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya yang saya sampekan tadi. Dahal kan datanya kekerasan dalam perempuan semakin meningkat secara global di masa pandemi ini. Nanti Bu Triwori akan menjelaskan juga karena kebetulan beliau konsen pendampingan terhadap kekerasan dalam perempuan, KDRT, dan seterusnya. Di Indonesia, data yang terkombinasi juga cukup tinggi. Ulasannya dikotip oleh Tito tanggal 30 Juni 2020 dari lembaga non-pemerintah yang di Rifka, ini data Rifka Anissa yang berbasis di Yogyak, bahwa selama Januari hingga Mei 2020 mendapat laporan 209 adon baik kanal online maupun offline. Ini menandakan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. kekerasan terhadap perempuan menyakut dua hal, kekerasan terhadap istri dan kekerasan terhadap keluarga. Total bulan Mei 2020 ada 67 kasus kekerasan terhadap istri yang masuk dan 23 kasus KDK, kekerasan terhadap keluarga. Selain kasus KDRT, juga ada perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan terhadap pacaran, kekerasan terhadap anggota keluarga, dan umuman trafik. Hadirin yang berbahagia, inilah yang melancar belakang kami untuk mengangkat isu perempuan di tengah pandemi ini. Jangan sampai isu perempuan kalah dengan isu kelesuhan ekonomi atau vaksin COVID-19 ataupun bantuan sosial dan isu lain. Padahal ini krusial dibahas dan harus mendapat perhatian dari publik. Isu seperti ini meningkatnya kekerasan dari perempuan dan anak masuk pandemi harus mendapat perhatian, mengingat semakin krusial dan mendesak untuk diselesaikan. Bahkan tidak hanya dalam rumah tangan, tapi juga kekerasan menyerah tadi yang saya sampaikan, yang ini pada orang-orang terdekat, misalnya pacar maupun teman terdekat. Maka harapan kami, KPUB Banyumas, harapan kami, kami berharap melalui diskusi ini kami berikhtiar agar persoalan-persoalan perempuan khususnya di masa pandemi ini mendapat keperbiakan dari publik, khususnya para pemangku kepentingan. Sehingga kita menghadirkan bareri selaku wakil-wakil dan Mbak Triwur selaku akademisi. Kami melihat sosok ini punya kompetensi yang luar biasa, punya kualitas untuk juga menyampaikan kembali isu perempuan di samping backup para peserta webinar kali ini, webinar. Saya ulangi webinar kali ini. Akhirnya, terima kasih. kami sampaikan nasional kapal kabar-kabar mas. Mari kita ikuti bersama diskusi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiwan Mas Hanan, merupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Imam Arief, setiap dia sudah memberikan sambutan serta arahan diskusi. Jadi tadi sudah diubahkan secara panjang libar dan arah diskusi sehingga nanti pembahasan dalam webinar ini akan terakhir. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya, saya sampaikan ini sudah ada 60 partisipan yang bergabung di tengah kita. Dari jumlah 60, tersatat ada 34. Ini perempuan. Alhamdulillah, sudah lebih dari 50%. Kesempatan selanjutnya untuk materi ada dari Bu Lestari Murdijat atau Bu Riri. Sekilas, saya akan membacakan Rimayat Hidup ini yang kami peroleh dari internet. Ibu Riri ini kelahiran Surabaya 30 November tahun 67. Untuk alamat, ini belum kami peroleh informasi. Untuk pendidikan terakhir, saat ini Bu Riri ini adalah kandidat doktor manajemen di Universitas Belita Harapan. Untuk pekerjaan, beliau menempati posisi sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan atau MRRI periode 2019 sampai periode 2024. Beliau adalah anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem Dapil Jawa Tengah 2 yakni mewakili Kabupaten Jepara dan Demak. Untuk kontak bisa melalui email di lestari dot murdijat rr.go dot id Ibu Lestari selamat siang sudah bergabung ini Ibu terima kasih waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Lestari silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam Pancasila Pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan tur berbuka cita dan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya salah satu saudara kita staf KPU yang apparently memang berasal dari doa kami semua di sini semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah dan kita juga berdoa agar seluruh anggota KPU di seluruh Indonesia mendapatkan perlindungan dari yang maha kuasa dalam menjalankan tugasnya pertama-tama izinkan saya menyapa dahulu kepada seluruh sahabat yang ada di sini Pak Ketua KPU Banyumas yang tadi sudah menyampaikan sambutannya ini saya seperti pulang ke rumah rasanya dan ada juga Narasumber Ibu Putri Wuryan Ningsi dan para anggota atau peserta WB Menar yang hadir tadi pagi saya berkesempatan berkomunikasi dengan Mas Aik Mas Hasim dari KPU saya bilang Mas ini ngapa connection jadi saya pulang kampung hari ini secara khusus hadir atas undangan Mas Imam dan kawan-kawan beliau menitipkan salam dia bilang juga Mbak aku juga ngapa connection Mbak soalnya Putri beliau lulusan dari Fakultas Hukum Unsud juga jadi memang Banyumas ini luar biasa tadi kalau ditanya Mas moderator alamat saya di mana alamat saya di Jalan Ahmad Janin nomor 33 Burwakerto baik itu disitulah besar lahir memang di Surabaya tapi besar meminum air dari Banyumas dan Insya Allah nanti saya sudah sampaikan ke Pak Surya setelah saya menyelesaikan tugas saya mau pulang kampung karena Purwakerto adalah rumah saya jadi kalau ditanya loh kok bisa jalan-jalan sampai Dapil 2 itu sering sekali pertanyaan yang datang kepada saya nah itulah karena memang kita petugas partai jadi kebetulan saya bertanggung jawab untuk pemenangan wilayah partenas Jawa Tengah pada periode yang lalu kami sudah mendapatkan satu kursi di Dapil 2 dan kebetulan anggota DPR terpilih waktu itu Bapak Muhammad Rasul yang menjadi Caksa Agung kemudian digantikan oleh PAW-nya karena satu dan lain hal ternyata berdasarkan survei kenapa ini saya sampaikan karena ini bagian juga dari pendidikan politik ternyata ada situasi dimana secara secara strategik harus bisa dipertahankan oleh partai maka saya ditugaskan sekaligus ini kawan-kawan yang perempuan membuktikan karena ada misi saat itu Dapil 2 Jawa Tengah belum pernah miliki anggota DPR yang perempuan jadi ada mitos yang dipatahkan bahwa perempuan tidak bisa terpilih di Dapil 2 jadi ada misi khusus dan Alhamdulillah atas berkah dari yang maha kuasa mitos tersebut bisa dipatahkan oleh partai Mas Dem dan hari ini izinkanlah saya untuk menyambut apa yang dikirimkan kepada kami dari KPU Kabupaten Bangi Umas berkenaan dengan isu perempuan boleh Mas Afan di saya menyiapkan sebuah presentasi yang mungkin nanti secara sekilas kita punya waktu berapa lama Mas Moderator untuk saya boleh menyampaikan lagi enggak kedengaran suaranya berapa menit 20 boleh 20 baik ya 20 jadi saya akan cepat saja secara khusus saya menyuruti mengenai perempuan dan politik dan khususnya sesuai dengan kondisi saat ini bagaimana kemudian pemimpin perempuan menahan laju COVID boleh next slide kita cepat saja tadi sudah disampaikan memang bahwa posisi perempuan saat ini di dalam politik memang sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya tetapi kita masih memiliki para perempuan masih memiliki satu pekerjaan rumah 30% perempuan atau kuota perempuan saat ini masih terbatas pada saat pada situasi persyaratan saja sehingga yang terjadi adalah para kompesan dalam hal ini partai politik memenuhi 30% untuk lolos tetapi pemilihan atas 30% itu sendiri kadang-kadang sewo ya asal saja sehingga akhirnya berakibat kepada keterpilihan dan di samping itu memang tidak ada blok sit kepada perempuan di DPR atau di Parlemen meskipun para penggiat juga mengatakan kalian perempuan minta diberikan persamaan hak jadi ketika bicara kursi harus sama-sama hak tidak boleh ada khususan 30% nah ini sebetulnya chicken and egg dan ini juga sebetulnya tantangan jawabannya adalah karena 30% ini hanya sekedar menjadi persyaratan akibatnya partai-partai hanya sering hanya mengisi saja tanpa mempertimbangkan kualitas dari perempuan yang diusung dan berakibat kepada ketidakterpilihan nah partai Nasdem sejak awal didirikan memang memberikan tempat kepada perempuan saya adalah anggota majelis tinggi majelis tinggi partai yang dimana di dalam pengurusan juga memberikan porsi seluas-luasnya kepada perempuan bukan dalam bentuk kuota tetapi betul-betul berdasarkan kapabilitas dan kemampuan dan hari ini representasi perempuan dari partai Nasdem di DPR sendiri sudah mencapai 32,2% jadi lebih dari apa yang ditunjukkan memang masih menjadi PR buat kami karena di daerah jadi di tingkat pertama dan tingkat kedua belum sepenuhnya bisa kami bisa kami penuhi karena memang kesulitan atau keterbatasan kita untuk mampu mengajak kaum perempuan untuk bergerak di bidang politik meskipun di beberapa wilayah kami memiliki ketua DPRD tingkat 1 dan wakil ketua DPRD tingkat 1 maupun tingkat 2 yang perempuan jadi ada beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan dan saya rasa ini nanti memang menjadi PR ya Putri mungkin bagaimana kita bisa mengajak para perempuan untuk lebih aktif dan kemudian mau berada di dalam sistem terutama juga memberikan pemahaman bahwa apabila kita ingin merubah kondisi terhadap perempuan maka perempuan itu sendiri harus ada di dalam sistem karena tanpa berada di dalam sistem kita tidak akan memiliki kemampuan untuk merubah ada permasalahan sebetulnya yang ini menjadi PR kita bersama dan saya berterima kasih KPU Debal Nyumas mengangkat hal ini karena sebetulnya inilah kunci bagi kita semua untuk bisa melangkap permasalahan penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dan terhadap perempuan ada konstitusi sosial di sini yang melekat seperti yang saya sampaikan saya setengah mati di Dapil 2 melawan sebuah tanda kutip dan ini sebetulnya bukan dilemparkan oleh lawan-lawan para kandidat dari partai lain sama sekali bukan tapi dari publik sendiri nah itu kenceng sekali itu luar biasa saya harus berhadapan dengan pemikiran pikiran tersebut kemudian saya sendiri sebagai koril dan penanggung jawab pada saat periode yang lalu mendapatkan juga kesulitan mencari kandidat perempuan karena bila ada kandidat perempuan yang memiliki kapabilitas kapasitas dan kapabilitas banyak kemudian beban-beban sosial yang membuat dia tidak bisa maju katakanlah bukan suaminya suaminya mendukung anak-anaknya mendukung tapi ternyata mertuanya tidak mendukung dan kemudian berakibat kepada hal-hal yang kurang begitu baik sehingga akhirnya mereka memutuskan pengunduran diri dari pencalekannya dan itu cerita yang normal terjadi nah ini adalah PR kemudian sebagai perempuan kita harus menerima kenyataan tidak terjadi yang namanya sisterhood belum ada apa ya rasa bahwa kalau perempuan memilih perempuan tadi Pak Ketua menyampaikan di Banyumas memilih perempuan lebih tinggi tapi saya yakin begitu dihitung mereka akan lebih banyak memilih kandidat laki-laki dibanding memberikan ruang kepada kultur menjadi masalah dan ada batasan terhadap ruang aktualisasi yang sebetulnya ini adanya di dalam pikiran adanya di mindset perempuan gak bisa kampanye sampai malam kita gak usah bicara kampanye lah perempuan tidak pantas untuk turun kalau untuk turun kepada perempuan tidak pantas jalan sendirian dan banyak hal banyak sigma-sigma lain yang perlu kita doa padahal harus menjadi pemahaman kita semua bahwa partisipasi perempuan dalam politik khususnya dalam pengambilan keputusan politik itu sangat diperlukan ini kita tidak hanya bicara mengenai kepentingan perempuan tapi perspektif gender di dalam semua pengambilan keputusan itu perlu saya 30 tahun lebih sebelum saya menjadi anggota DPR dan sebelum saya pada tahun 2011 kemudian mulai aktif di partai politik sebagai seorang CEO saya selalu mengambil sebuah contoh jadi ada satu contoh yang baik sekali ketika kemudian Boeing mendesain pesawatnya yang terakhir jadi disitu mereka merubah agar perempuan lebih mudah bergerak jadi ada perspektif desain perspektif engineering yang kemudian memperhatikan atau memikirkan seorang traveler perempuan bagaimana kalau dia harus naik-naik kalau kita naik pesawat tingangkat barang atau kemudian bagaimana kadang-kadang mau tidak mau perempuan masih misalnya karena dia terburu-buru harus pakai high heels bagaimana kemudian sepatu dengan high heels tersebut nyaman digunakan kalau dia harus lari-lari nah perspektif ini kemudian digunakan oleh para insinyur di Boeing tersebut bahkan kemudian dia mencoba untuk naik untuk mengangkat turun waktu Garuda menggunakan seragam yang sekarang dipakai didesain oleh desainer Robin dia dengan kain dia mencoba bagaimana duduk bagaimana berdiri bagaimana dia mengangkat jadi ada perspektif perempuan inilah yang sesungguhnya kita perlukan jadi bukan hanya urusan perempuan saja tetapi bagaimana semua keputusan politik dan semua keputusan yang kemudian berhubungan dengan hajat hidup orang banyak mempertimbangkan perspektif perempuan next sekarang kita lihat kenapa representasi perempuan kita rendah elektabilitas yang terutama adalah elektabilitas kaum perempuan atau calon perempuan rata-rata lebih kecil nah ini tadi yang saya sampaikan ada hambatan hambatan budaya dan memang ada juga sebetulnya kurangnya komitmen dari para pimpinan partai kepada perempuan saya bersyukur saya pekerja sejak saya lulus saya lulus sekolah 86 meninggalkan Purwokerto saya kuliah lulus 92 dan langsung bergabung di perusahaan Bapak Surya Paolo waktu itu beliau belum memiliki partai nasib belum membuat partai nasib tapi sebetulnya beliau adalah politisi dari muda adalah anggota kalau dalam sejarah adalah anggota parlemen pertama yang dirikol dari partai jaman belum ada recall dirikol oleh judul beliau dari Golkar dirikol oleh jaman Pak Harto dan akhirnya mendirikan surat kabar beliau memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan dan saat ini beliau juga memberikan kesempatan kepada saya yang metabene adalah perempuan untuk menjadi wakil ketua karena partai Nasdem bukan pemenang otomatis mendapatnya wakil tetapi komitmen komitmen dari para pimpinan partai dan komitmen dari elit partai untuk memberikan tempat seluas-luasnya kepada perempuan sebetulnya menjadi kunci bagaimana perempuan bisa mengambil kesempatan dan mungkin bisa dilihat ya perempuan dalam hal ini saya tidak memiliki hubungan darah saya tidak tidak menjadi bagian dari dari sebuah terah karena partai Nasdem juga baru didirikan sehingga betul-betul memang ide atau pemikiran untuk memberikan ruang kepada perempuan memang lahir secara sungguh-sungguh dan menjadi komitmen dari semua kita ada beberapa catatan khusus yang ingin saya sampaikan jadi sebetulnya saat ini juga menjadi kendala bagi kita semua untuk mengajak mereka-mereka para perempuan yang memiliki kemampuan untuk mau maju sebagai pemimpin jadi sebetulnya tugas kita para perempuan dan juga bukan hanya para perempuan saya rasa KPU disini juga memainkan peran yang sangat penting bagaimana bisa mengajak perempuan berani untuk maju yes gender juga masih menjadi salah satu hal yang perlu kita bukan perangi tapi kita hadapi nah tadi saya juga sudah menyampaikan mengenai rendahnya keterlaluan perempuan karena memang kita sendiri susah mendapatkan kandidat dan memang politik kita masih didominasi oleh laki-laki sebetulnya bukan hanya politik kita di seluruh dunia karena politik dianggap hal yang keras dan politik masih dianggap bukan tanda kutip ruang bermain untuk perempuan nah niat baik dari partai politik itu sebetulnya adalah kunci atau langkah agar pemenuhan kuota 30% perempuan di masa datang bisa tercapai dalam hal ini kutipannya adalah betul-betul mencari kandidat yang bukan hanya sekedar memilihi atau bukan sekedar untuk memenuhi 30% saja nah saya juga membarisbawahi tadi sama dengan yang disampaikan oleh mas ketua mengenai situasi yang dihadapi perempuan saat ini menjadi tantangan bagi kita semua bagaimana RUPKS dapat didorong kembali dan dimasukkan kembali ke dalam projek mas partai nasdem adalah partai yang secara tegas menyampaikan dan bersikap bahwa RUPKS harus kita dorong kembali karena dengan demikian kita memiliki satu landasan hukum yang betul-betul jelas agar kemudian kita bisa menyelesaikan beberapa isu-isu perempuan yang tidak tercover terutamanya adalah masalah pidana dalam hal lainnya tidak tercover di dalam tidak masuk di dalam sudah ada undang-undang KDRT dan beberapa undang-undang lain tapi secara khusus undang-undang RUPKS ini berbicara mengenai perlindungan terhadap para korban dan di sini ada pidana yang kemudian kita perjuangkan dan satu lagi tentu kita juga semua bermaksud untuk memutus adanya anggapan bahwa kadang-kadang masih lebih banyak dan ini menyedihkan sekali justru ketika terjadi hal-hal yang tindak-tindak tersebut yang kalau nanti sudah bisa kita sebut sebagai tindak-tindana perempuan justru dianggap sebagai faktor yang membuat tindakan itu terjadi nah ini yang harus kita lawan saya juga ingin menyampaikan atau share ada beberapa catatan bagaimana pemimpin perempuan menahan laju pandemi ini mungkin kawan-kawan belakangan ini beredar coba diperhatikan beberapa negara-negara yang maju dan berhasil menyelesaikan permasalahan COVID-19 dengan baik rata-rata dibimbing oleh perempuan demikian juga di Amerika negara-negara bagian yang dipimpin oleh perempuan itu bisa menyelesaikan permasalahan dengan lebih baik ada beberapa catatan nanti yang bisa dibaca mengenai bagaimana kemudian para pemimpin ini berhasil tetapi yang paling menjadi hal yang perlu garis bawahi adalah ada ciri komunikasi khas perempuan yang tanpa sadar melekat pada perempuan ketika mereka melakukan perannya sebenarnya tidak tanpa sadar memang begitulah nature-nya perempuan melaksanakan perannya sebagai pemimpin jadi tanggung jawab moral untuk melindungi menghormati mengamankan keluarga tetapi juga diikuti dengan ketegasan mendatang dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi sebetulnya kita sekarang ini berhadapan dengan apa yang kalau boleh saya sampaikan dan ini saya mengambil dari beberapa tulisan-tulisan dari para penglihat isu perempuan kita ini berhadapan dengan tembok kaca jadi kita lihat jelas di depan kita ada apa tetapi kita memiliki keterbatasan untuk bisa menabrak atau mendobrak tembok kaca tersebut nah sistem patiaki yang ada di dalam budaya kita juga merupakan salah satu hal yang mau tidak mau menjadi pemikiran yang harus kita pikirkan bersama tadi kita juga sudah mendengar dari Bapak Ketua bagaimana kemudian nas perempuan melaporkan tingginya atau kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi dan ada beberapa kondisi terjadi pembatasan sosial juga yang menimpa ketika kemudian mau tidak mau karena hambatan ekonomi perusahaan-perusahaan kemudian harus melakukan penyesuaian dari beberapa laporan dan informasi yang masuk ternyata mereka meminta perempuan yang mundur untukkan laki-laki karena laki-laki adalah kepala keluarga meskipun si perempuan tersebut memiliki kemampuan dan kapasitas nah ini kan menyedihkan mestinya tidak boleh kalau bagaimana pengakuan terhadap hak atas perempuan kita ini perempuan tidak anti laki-laki itu yang harus dikarat sebagai tapi yang kita tidak sukai adalah kita anti patriar jadi bukan anti laki-laki nah diperlukan sebuah kerjasama dan tentu ini nanti sangat memerlukan bantuan para akademisi dan para penjuang perempuan untuk bersama-sama bisa merumuskan sebuah pemikiran untuk bisa membongkar sistem yang ada dan secara teratur kemudian menempatkan hak kekuasaan ini dan hak istimewa pada satu kelompok bisa kita bongkar sehingga pada akhirnya perempuan juga memiliki kesempatan yang sama secara khusus kami memberikan catatan bahwa pemerintah Indonesia memang harus memberi perhatian secara spesifik dalam menghadapi berbagai masalah dan isu yang dihadapi oleh perempuan sebagai wakil ketua MPR bidang aspirasi masyarakat kami memiliki satu forum diskusi yang kami namakan forum diskusi dan pasar 12 yang dilaksanakan setiap Rabu dan mengangkat berbagai macam isu nanti jam 2 juga ada dan itu bisa diikuti secara daring dan secara khusus forum diskusi kami memberikan perhatian terhadap isu-isu yang berhubungan dengan perempuan kesejahtaan perempuan dan kemajuan perempuan nah menyambung dari apa yang sudah saya sampaikan di depan ada atribut perempuan yang patut diikuti dan terus dipertahankan oleh perempuan saat ini yaitu bagaimana perempuan bisa memegang kebenaran kemudian ada dorongan dan semangat untuk sanggup bersikap disasi dan ada compassion ada cinta di dalam setiap langkah yang dilakukan bagaimana kemudian perempuan kepemimpinan perempuan di kondisi ini ini memang saya masih menggunakan new normal sebagai monitor yang diberikan tetapi sebetulnya saya lebih suka menggunakan kata new normal new norm jadi norma baru jadi kita sebetulnya sekarang berada di dalam satu kondisi yang menghadirkan norma-norma baru dimana norma-norma baru inilah yang kemudian menjadi kenormalan baru tapi kenormalan baru ini terjadi kenorma baru bahwa kita harus menggunakan masker dengan demikian maka adalah kenormalan baru kalau kita lihat orang-orang masker dan untuk norma baru ini kita membutuhkan amplifikasi suara perempuan agar tersipta sebuah paradigma baru dan tentu kita juga mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk menghidungi perempuan seperti yang tadi saya sampaikan jangan sampai kemudian perempuan terkena dampak lebih dulu daripada laki-laki seperti apa yang terjadi sekarang pemutusan hubungan kerja didahulukan didahulukan kepada tenaga kerja perempuan otomatis perempuan pemimpin adalah normal nah moving forward saya ingin mengajak kita semua melihat bahwa harus ada langkah awal untuk sebuah langkah yang besar tindakan kita mungkin sebagai individu terlihat kecil tetapi apabila semua tindakan-tindakan kecil tersebut disatukan dan dipadukan menjadi sebuah tindakan kolektif bersama yang mengajak langkah kita bersama membawa kepada sebuah perubahan mendobrak tembok kaca tadi saya yakin bahwa langkah-langkah kecil kita akan menjadi langkah hambatan kita ada di depan mata jadi niat baik saja tidak cukup kita perlu menyatukan langkah bergandengan tangan dan bersama-sama kemudian mengedepankan tujuan kita bersama Indonesia mencatat sejarah yang luar biasa dan memberikan penghormatan terhadap perempuan sejak zaman dahulu sejarah mencatat banyak pemimpin perempuan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah yang melakukan hal-hal nyata dan konkret sejak zaman perjuangan bahkan kita abad sebelum abad sepuluh abad tujuh kita tahu persis ada sejarah yang mencatat bagaimana ratu sima dengan dengan ketegasannya sebagai pemimpin perempuan dan dia bukan hanya legenda kemudian ratu kalinyamat kemudian ada pemimpin-pemimpin perempuan laksamana malahayati yang pada abad pertengahan sudah menjadi tokoh yang ditakuti oleh dunia dan bahkan menjadi salah seorang yang menjadi ajuan dari akademi militer di Turki waktu itu dan masih banyak lagi perempuan-perempuan besar yang melahirkan tonggak dan sebetulnya menjadi pembuka dan pendobrak bagi gugungan patriarki kita juga tidak menafikan bahwa ada memang kondisi sangat sangat sebetulnya sangat ironis di tempat seperti Jepara yang pernah memiliki seorang ratu yang luar biasa ratu kalinyamat yang sangat ditakuti bahkan oleh Portugis waktu itu sekian abad kemudian menjadi daerah yang begitu keras kepada perempuan dan akhirnya patriarki di situ mendominasi dan lahirlah kemudian Ibu Kartini yang kemudian mendobrak berusaha untuk mendobrak dan membukakan jalan jadi sebetulnya sejarah kita mencatat banyak sekali dinamika perjuangan dan saya yakin melalui kegigihan kita bersama kita dapat membongkar sistem ini dan kemudian dapat memperkaya semuanya dan kemudian marilah sama-sama kita membangun perspektif inklusif untuk kemajuan kita semua dan tentunya untuk negara kita bersini aksi perorangan kita sering tampak kecil ataupun mungkin sepilih tapi pindahkan kecil namun dilakukan oleh banyak orang adalah senjata yang diperlukan untuk menghancurkan tembok saya kira itu yang ingin saya sampaikan dan saya mengucapkan terima kasih tetapi izinkanlah saya sebelum menutup presentasi ini menyampaikan ada sebuah video video yang sangat menarik yang pertama kali saya lihat tahun 2007 dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk kemajuan Indonesia terima kasih boleh tolong diputar mas tolong diputar bisa diputar video bisa diputar ibu iya saya putar sebentar oke ini ada video dari ibu riri kita simak terima kasih selamat menikmati 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 sesuatu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pendidikan selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati angka 25 persen. Ini yang terakhir yang cukup banyak 22 persen ini pun saya melihat kiprah perempuan yang berada di anggota DPRD ini juga belum begitu nampak. Kemudian juga kalau kita lihat di penyelenggara pemiru baik di badan pengawas pemilu ataupun KPU sampai di jajaran paling bawah di tingkat panitia pemungutan suara, perempuan itu juga masih sangat rendah keterlibatannya. Kemudian mengapa kiprah perempuan di bidang politik itu rendah? Kita selalu mendengar bahwa image politik itu kotor. Kita disajikan, kita diberikan tontonan yang seringkali kita melihat bahwa itu adalah memberi image politik itu kotor. Memberi image politik itu keras, penuh dengan intrik dan ini semua dianggap berlawanan dengan citra perempuan. Karena perempuan itu dianggap dikonstruksikan oleh gender kita ini, konstruksi gender kita ini adalah perempuan itu lemah lembut gitu ya. Sehingga ketika kemudian masuk dunia politik yang realitasnya keras, tricky, penuh intrik dan sebagainya gitu ya. Saya ingat pemilu tahun 2009 ya. Saya didatangi salah satu waktu itu saya masih menjadi ketua pengawas pemilu, Kapten Banyumas, didatangi seorang caleg yang dia itu marah-marah bahkan membawa golok karena ternyata dia posisinya digeser dari nomor urut satu menjadi nomor urut tiga. Nah ini juga persoalan bagaimana kemudian persaingan di partai politik, internal partai politik itu juga sangat luar biasa. Kemudian politik ada di ranah publik ya. Selama ini politik diada di ranah publik dan sementara secara historis, sosial dan kultural tempat perempuan itu di ranah domestik. Sehingga ketika kemudian perempuan sudah mulai berada di ranah publik pun kemudian apa namanya tidak bisa serta-merta membebaskan diri dari urusan-urusan keluarga. Nanti kita lihat bagaimana beban pekerjaan rumah tangga selama pandemi COVID ini yang dialami oleh perempuan. Nah kemudian juga kita masih melihat adanya tafsir keagamaan yang membatasi ruang gerak perempuan termasuk hak politiknya. Bahkan ada sebuah apa namanya partai politik yang kalau menjadi anggota Dewan boleh lah tapi untuk menjadi presiden itu masih belum boleh. Ini ada juga yang sampai di dalam programnya itu seperti itu. Kemudian kalau kita lihat secara apa namanya pohon hambatan ya yang kalau kita analogikan hambatan-hambatan yang dialami oleh perempuan. Ini kita itu seperti pohon gitu ya. Ada di akarnya, kemudian juga ada di batangnya, kemudian juga ada di dahan dan juga ranting. Kalau kita mencoba menganalogikan hambatan perempuan untuk berkiprah di dunia politik atau di dunia publik ini ibaratnya kita seperti pohon gitu ya. Kalau kita lihat akar. Akar itu tadi disampaikan nilai ya. Nilai atau akar budaya tradisi yang menghambat merugikan peran dan posisi perempuan. Tadi tradisi patriarki gitu ya. Kemudian di kondisi sosial ekonomi dan politik yang merugikan peran atau posisi perempuan misalnya. Termasuk undang-undang yang memang masih bias gender. Kemudian juga keputusan-keputusan termasuk peraturan-peraturan daerah yang masih sangat bias gender yang ini sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dan politik yang merugikan peran atau posisi perempuan di masyarakat. Kemudian kita lihat juga ada pelaku peran masyarakat yang berpotensi menghambat peran atau posisi perempuan. Contohnya seperti ini misalnya di masyarakat itu misalnya di level paling bawah saja ada musrenbang, musyawarah rencana pembangunan desa. Yang disitu sebenarnya menurut surat edaran mendagri atau amanah undang-undang desa harus ada keterlibatan perempuan 30 persen disitu. Namun demikian seringkali kemudian musrenbang itu tidak melibatkan perempuan. Kalau tak ada perempuan-perempuan itu tidak kemudian bukan perempuan yang mewakili kelompok-kelompoknya. Kemudian juga dari sisi ranteng kondisi diri perempuan yang memang menghambat peran atau perempuan. Kualitas perempuan. Kalau saya melihat misalnya di Kapten Banyemas ketika pencalonan kemarin saya melihat dari track record gitu ya. Track record dari caleg-caleg yang di apa namanya diusulkan dalam daftar caleg tetap gitu yang disampaikan ke KPU. Saya melihat track record yang diusulkan dari para perempuan itu saya tidak mengenal ini perannya di mana. Apa namanya kemudian kemampuannya ada di mana, track record di aktivitas organisasi itu di mana saja gitu. Ini banyak sekali yang hanya sekedar hanya untuk memenuhi apa namanya aturan 30 persen dalam daftar caleg tetap. Namun demikian tidak mempertimbangkan apa namanya kualitas dari perempuan ini yang kemudian layak jual untuk bisa dipilih menjadi anggota legislatif. Kemudian partisipasi politik perempuan itu didorong ada tiga alasan ya. Landasan hukum jelas gitu ya. Landasan hukum yang menjamin partisipasi politik perempuan dari SIDO sampai kemudian berbagai perundang-undangan sebetulnya Indonesia cukup maju gitu ya. Kemudian atas alasan keadilan dan kestaraan juga ketika perempuan berpartisipasi di dalam politik ini ada peluang untuk ikut memengaruhi politik dengan perspektif perempuan gitu ya. Nah mengapa perempuan itu perlu terjun ke politik formal gitu ya. Dengan masuk ke dunia politik dan duduk di posisi pengambilan keputusan maka aspirasi dan kepentingan perempuan dapat disalurkan gitu ya. Kita ini sering berada di luar. Saya berada di luar nggak pernah masuk dalam lingkungan apa namanya politik praktis. Tetapi kemudian saya mencoba memprovokasi, memotivasi teman-teman coba kamu masuk ke dalam. Kalau saya ada kendala saya PNS tidak bisa masuk dalam lingkaran politik formal menjadi anggota legislatif karena saya harus menguncurkan diri dulu, saya harus keluar dulu dari PNS saya baru bisa nyalon. Nah ini juga kendala gitu ya untuk perempuan-perempuan yang sebetulnya punya kualitas di masyarakat tapi dia berada di lembaga-lembaga pemerintah PNS gitu ya. Sehingga kemudian hanya bisa mendorong teman-teman lain untuk pergi berada di sana. Karena begitu dia masuk itu bisa secara langsung mempengaruhi gitu ya. Apa yang misalnya saya alami ini ya, di universitas sendiri, di perguruan tinggi misalnya, di fakultas kami gitu ya, sepanjang sejarah ini tidak pernah ada yang misalnya wakil dekan itu yang membidangi kemahasiswaan. Karena dianggap misalnya di mahasiswa kami itu, mahasiswa visip itu suka demo, mahasiswa visip itu anti mainstream, mahasiswa visip itu keras. Sehingga selama ini wakil-wakil dekan tiga yang membidangi kemahasiswaan itu selalu laki-laki yang dianggap bisa menundukkan para aktivis yang ada di visip. Dan baru kali ini kemudian perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi wakil dekan. Dan ini kemudian ternyata dengan sentuhan perempuan itu berbeda ketika kita melakukan pendekatan-pendekatan terhadap mahasiswa. Nah ini ada sentuhan-sentuhan yang memang spesifik dimiliki oleh para perempuan, oleh ibu gitu ya. Bahkan bagaimana posisi saya harus menyempatkan, menempatkan diri sebagai ibunya mahasiswa visip yang harus dekat dengan mereka. Nah ini kenapa kemudian perempuan itu menjadi sebetulnya punya trik khusus untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di lembaga-lembaga publik. Kemudian apa implikasi rendahnya kiprah perempuan di bidang politik? Meskipun perempuan merupakan lebih dari separuh populasi penduduk Indonesia, namun jumlah mereka sangat sedikit dan kemudian implikasinya adalah banyak sekali keputusan yang dibuat sangat maskulin dan kurang berperspektif gender. Misalnya kalau kemudian sekarang ada RUU PKS, ini luar biasa. Tetapi kemarin ada undang-undang yang RUU yang sangat kontroversial, yang disempat menjadi perhatian kita semua adalah RUU ketahanan keluarga yang dianggap sangat-sangat biasa gender. Bagaimana kemudian posisi perempuan di situ dikembalikan pada posisi domestik gitu ya. Yang ini tentu apa namanya, kita juga bukan langkah maju, tetapi justru itu kemudian langkah mundur dengan adanya RUU ketahanan keluarga yang kita anggap sebagai RUU yang sangat biasa gender. Kenapa kemudian ketika perempuan itu sedikit yang terlibat di dalam lembaga pengambilan keputusan, kemudian kok keputusannya itu menjadi biasa gender? Karena perempuan mempunyai pengalaman biologis maupun sosial kultural yang memang berbeda laki-laki. Contohnya begini. Contoh sangat-sangat sepele yang selalu saya katakan. Kenapa sih kalau di kampung itu bapak-bapak itu senang banget bikin polisi tidur gitu ya? Karena laki-laki itu nggak pernah punya pengalaman hamil. Laki-laki nggak pernah punya pengalaman hamil seperti perempuan. Ketika hamil 8 bulan, menuju 9 bulan, naik motor, tiba-tiba ketemu polisi tidur gitu ya. Setiap 10 meter ada polisi tidur, setiap 10 meter ada polisi tidur yang polisi tidurnya itu dibuat dengan sangat tidak ramah gender. Ini Anda bisa membayangkan bagaimana sakitnya, apa namanya, mulas. Luar biasa ketika perempuan hamil harus berlaki. Ini artinya apa? Bahwa ada pengalaman-pengalaman yang memang ini tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah kemudian keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan itu diakini mampu membawa pada perubahan sistem yang lebih berkeadilan dan lebih bersih dari korupsi serta bebas diskriminasi. Walaupun juga mungkin teman-teman akan mendebat ini, ini toh juga dulu ada perempuan-perempuan anggota DPR RI yang terlibat dalam korupsi. Nah misalnya, tapi kita akan lihat misalnya di beberapa negara kalau kemudian kita bisa belajar dari para pemimpin di dunia ini, ada 9 pemimpin perempuan di dunia ini yang dinilai sukses di dalam mengatasi krisis COVID-19 di negaranya. Misalnya kita lihat di situ ada dari Jerman, kemudian juga Taiwan, New Zealand, Finlandia, Denmark, Norwegia. Itu semuanya pemimpin-pemimpin perempuan yang sangat sukses di dalam mengatasi krisis COVID-19 di negaranya masing-masing. Nah ini menunjukkan bahwa sebetulnya perempuan itu bisa menjadi pemimpin. Pemimpin tidak harus laki-laki. Dengan sentuhannya, dengan pengalaman kulturalnya, pengalaman biologisnya, perempuan bisa sangat menjadi seorang pemimpin. Nah itu tadi dicontohkan di sembilan negara yang sangat sukses di dalam mengatasi krisis COVID-19. Kemudian kita lihat perempuan dan pandemi COVID-19. Tadi sudah disampaikan angka KDRT yang dilaporkan oleh Komnas anti kekerasan terhadap perempuan ini juga sangat meningkat tajam. Demikian juga laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pindungan Anak Republik Indonesia. Ini juga mengalami peningkatan Rika Anissa termasuk juga Bani Mas. Ini juga angka kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan terhadap istri maupun kekerasan terhadap anak. Ini juga meningkat seiring dengan pandemik ini. Pemicunya apa? Pemicunya karena beban pekerjaan rumah tangga semakin banyak. Perempuan harus mengurus rumah dan sekaligus membimbing anak-anaknya yang menyelesaikan tugas sekolah selama pembelajaran daring. Kemudian yang kemudian juga fasilitas pendukung pembelajaran daringnya itu sangat minim. Banyak keluhan dari orang tua tiba-tiba ketika harus mengunggah tugas anaknya, kuotanya habis. Kemudian tidak bisa beli pulsa dan sebagainya. Ini persoalan-persoalan yang dihadapi para orang tua terutama perempuan yang selama ini masih dibebani tugas rumah tangga maupun tugas-tugas untuk membimbing anak di dalam pembelajaran. Kemudian juga banyak keluarga yang kehilangan pekerjaan karena di PHK menipisnya tabungan keluarga. Belum lagi ditambah dengan relasi gender yang sangat timpang selama ini karena juga egonya misalnya suami itu merasa posisinya paling mulia. Karena selama ini dianggap sebagai kepala keluarga sehingga dia merasa paling mulia. Dan sebaliknya estri yang selama ini merasa tidak berkewajiban untuk menjadi pencari nafkah ketika dia memiliki penghasilan yang cukup, dia biasanya merasa paling bermartabat. Dan ini kemudian relasi gender yang seperti ini sangat tidak sehat akan memicu juga terjadinya KDRT selama pandemi. Kemudian juga persoalan yang disampaikan oleh para korban kekerasan ini adalah keterbatasan ruang di dalam rumah. Ketika semua orang harus berada di rumah, work from home, ini juga akan ruang-ruang pribadi ini menjadi sangat terbatas dan ini akan mempengaruhi juga atau memicu juga KDRT selama pandemi. Nah apa kemudian yang bisa dilakukan oleh negara gitu ya terkait dengan pandemi ini dan meminimalisir persoalan kekerasan dalam rumah tangga ataupun juga kekerasan terhadap anak. Tentu negara bisa melakukan program jaring pengaman sosial ya bagi keluarga terdampak COVID-19 seperti misalnya bantuan langsung tunai yang sudah diberikan oleh pemerintah, bahkan juga muncul surat perusahaan lagi yang setiap desa itu anggaran 30% dari dana desa itu juga harus diberikan sebagai bantuan langsung tunai kepada keluarga-keluarga terdampak COVID-19 yang ada di desa. Kemudian juga misalnya bantuan kuota karena memang tidak semua keluarga itu bisa membeli kuota ya, membeli pulsa. Ini saya kira menjadi sangat penting dan juga berbagai program lain, program jaring pengaman sosial yang lain bisa dilakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun tingkat kabupaten kota. Kemudian teman-teman dari LSM dan juga perguruan tinggi ini bisa melakukan pendampingan psikososial bagi keluarga terdampak COVID-19. Banyak orang tua yang kemudian sangat stres ketika menghadapi pandemik ini karena beban rumah tangga bertambah, sudah tidak punya uang, anaknya harus didampingi, belajar, mengunggah tugas-tugas secara daring, ini muncul stres. Banyak keluarga yang stres, depresi yang kemudian membutuhkan layanan counseling. Juga banyak orang tua yang mengadu, saya misalnya, saya ini gimana ya kalau untuk konsultasi pembelajaran daring, saya nanti nggak paham internet, saya nggak pernah paham HP, tapi saya, anak saya semuanya tugasnya harus daring, saya harus bagaimana. Ini bisa dilakukan oleh teman-teman dari perguruan tinggi, LSM. Kemarin di Banyumas itu didorong oleh misalnya KBM Orari itu sempat memberikan bantuan juga melalui HP untuk konsultasi pembelajaran daring, bahkan mengajar anak-anak yang tidak, apa namanya, anak-anak yang memang membutuhkan itu. Kemudian kita juga tahu bahwa KDRT ini tidak hanya bisa diselesaikan dalam jangka pendek dengan sifatnya yang instrumental dan intervensi negara, tetapi juga dibutuhkan peran-peran dari tokoh agama dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, bisa mengedukasi tentang stigma yang muncul terkait COVID-19, juga memberikan rasa nyaman, bukan memprovokasi, dan juga mendorong masyarakat untuk bisa tenang. Kemudian juga program berbagi yang dikembangkan oleh berbasis komunitas, misalnya pembagian sembako, logistik, desinfektan, yang selama ini juga diinisiasi oleh lembaga-lembaga berbasis komunitas dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya lokal. Ini sebetulnya luar biasa. Banyak yang bisa kita lakukan. Ini jangka pendeknya, tetapi jangka panjangnya tentu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Riri, bagaimana kita bisa membongkar konstruksi kultur patriarki yang selama ini tidak menguntungkan bagi salah satu jenis kelamin. Nah pemerintah sejak tahun 2000 melalui Inpres nomor 9 tentang pengarus utamaan gender atau gender mainstreaming, itu sudah mengamanahkan bahwa seluruh kementerian, seluruh lembaga, badan yang harus ditindaklanjuti, kemudian ditingkat kebuatan kota, itu semua harus menyusun program, merencanakan program kegiatan yang itu mendasarkan pada pengalaman, masalah, kebutuhan, dan juga aspirasi gender. Karena memang tadi bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu dalam beberapa hal berbeda. Karena pengalaman dan masalah yang dihadapi di masyarakat itu berbeda, sehingga menjadi sangat penting. kemudian pengarus utamaan gender itu harus terus dilakukan. Termasuk bagaimana program-program keluarga berbasis gender ini harus terus dilakukan. Ini dalam jangka panjang. Kalau di kami, bagaimana kemudian kita mengintegrasikan perspektif gender di dalam kurikulum. Kalau di jurusan saya, di Prodi Sosiologi itu ada mata kuliah Sosiologi Gender dan sebagainya. Itu adalah program yang jangka panjang bagaimana kita nantinya bisa membongkar kultur patriarki yang sangat tidak menguntungkan bagi salah satu jenis kelamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya yakin Butri Umur ini berbicara 20 menit ini masih kurang. Begitu juga Bu Riri, karena begitu banyak gagasan, begitu banyak praktek-praktek, baik maupun pendampingan, maupun hasil pemikiran yang sebetulnya bisa diulas lebih panjang dan lebih jauh. Nanti hal itu bisa kita eksplorasi lebih dalam di proses diskusi atau tanya-jawab. Butri Umur, terima kasih. Tadi bahannya sudah menarik juga bahwa Butri Umur menyampaikan ada beberapa permasalahan terhadap partipasi perempuan di tanah politik yang dianalogikan melalui batang permasalahan, apa pohon permasalahan. Ada akar, batang, dahan, ranting, serta upaya solusi untuk keluar dari permasalahan tersebut, patriarki yang masih mendominasi. Terlebih dahulu, pada para hadirun yang sudah bergabung, mohon dipersiapkan juga pertanyaan. Saya menyampaikan dulu ada Pak Jajat Sudrajat, anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari DAPI 5, fraksi Nasdem. Lalu ada juga ini para pegiat perempuan dari Pelawan Demokrasi 2019 yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih, serta dari rekan-rekan anggota KPU di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah yang berada di beberapa daerah ini, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada beberapa masukan diantaranya soal materi untuk bisa di-share, nanti kami siapkan untuk bisa di-share kepada para peserta. Sesi selanjutnya, ini adalah sesi diskusi, pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya, bisa raise hand, itu raise hand untuk digunakan itu di kolom chat, sebelah kanan bisa digunakan, atau bisa menuliskan juga lewat kolom chat. Saya juga menyampaikan ini ada beberapa ex-penyelenggara pemilu, tingkat kecamatan, maupun di tingkat desa, serta kepada rekan bawaslu Kabupaten Banyumas, Mas Yondaryono sudah bergabung, serta rekan-rekan bawaslu di beberapa tempat. Silakan bagi yang ingin bertanya. Kami persilahkan, atau bila belum ada pertanyaan, saya coba mengeksplor. Oh iya, silakan. Oh iya Pak, jajat-jajat, silakan. Terima kasih. Saya terlambat tadi jadi menyimak Ibu Tri tadi yang menggunakan banyak hal yang menarik, saya kira soal hambatan perempuan terhadap politik. Saya pernah membaca sebuah kajian, memang ini kajian budaya ya, jadi namanya dulu Ibu Tuti Herati, meneliti novel-novel Indonesia yang ditulis oleh perempuan dan laki-laki. Jadi dibandingkan tokoh-tokohnya ini Ibu Tri dan Bapak Ibu sekalian, jadi dibandingkan novel-novel yang ditulis oleh pengarang laki-laki itu, tokoh-tokoh perempuannya yang digambarkan di dalam novel itu kuat-kuat. kuat, mandiri, pintar, dan bisa mengatasi berbagai persoalan. Saya lupa secara persis novel-novelnya, tapi agak cukup banyak. Nah dibandingkan dengan novel-novel yang ditulis oleh perempuan sendiri, tokoh-tokoh perempuannya itu di dalam novel itu lemah, kalah, secara umum itu tidak kuat menghadapi masalah. Atau kuat, tetapi sesungguhnya dia itu rapuh. kesimpulan dari penelitian itu adalah bahwa sesungguhnya perempuan itu terhambat oleh kaumnya sendiri. Ini di dalam penelitian Ibu Tuti Herati Nurhadi itu. Ibu Tuti menarik tadi mengumumkakan beberapa hal hambatan-hambatan kaum perempuan di dalam politik itu, tapi menurut hemat saya juga ada yang memang itu muncul atau datang dari kaum perempuan sendiri. Ini contoh saja ya. Betul tadi Mas Hanan menyebutkan, saya dari Dapil 5, ada caleg perempuan di sana. Saya memang orang Banyumas, cuma memang kan sudah sangat lama hidup di Jakarta, dan kira-kira lah pulang begitu, untuk terlibat dalam politik praktis. ada caleg perempuan yang juga bertarung di situ, yang lahir besar, bekerja di situ, tetapi saya agak kaget suaranya tidak terlalu signifikan misalnya. Nah, kalau saya dengar berbagai omongan itu, suaranya hilang, Mas Hanan. Suaranya Pak Derajat, Pak Derajat hilang. Pak Derajat di mute. Mic-mic-nya. Pak Derajat. Bagaimana? Apakah sudah? Suaranya hilang. Oke, suaranya hilang. Tadi suaranya hilang. Sekarang sudah kedengaran? Ya, ulangi Pak. Cacat sebentar. Sudah kedengaran, Bu? Sudah, sudah. Oh ya. Jadi, saya lanjutkan tadi, ada caleg perempuan, laki-laki, meskipun memang betul, kata Derajat tadi, memang jumlah caleg perempuan, itu memang pastilah lebih sedikit, apalagi yang jadi. Tadi cuma 11 persen. tetapi memang saya membandingkan pemilihnya ini. Pemilih saya itu, saya belum pegang data ini, secara umum kelihatannya perempuan yang lebih banyak memilih saya. Artinya, di situ ada perempuan, kekanlah figur yang sudah sangat dikenal di situ, pastilah perempuan punya harapan-harapan, kalau punya wakil perempuan, jauh lebih terwakili, termasuk mungkin tadi itu yang Butri katakan, sampai bikin polisi tidur saja bias gender, karena laki-laki tidak pernah merasa hamil, bagaimana sengsaranya kalau melewati polisi tidur itu. Nah, gitu. Jadi, saya ingin mengatakan, apakah selain problem-problem patriarkal tadi, apakah faktor yang terbesar justru bukan dari perempuan sendiri? Karena tadi, meskipun itu penelitian di dalam novel, tetapi tercermin bahwa perempuan itu lemah justru dilemahkan oleh kaum perempuan itu sendiri. Kalau kira-kira begini, waktu itu, kalau di dalam tokoh-tokoh novelnya itu, ibu-ibu takut dengan tokoh, dengan gadis-gadis, karena takut suaminya nanti tertarik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Selalu tidak hanya dicurigai oleh pihak laki-laki, tapi justru dicurigai oleh kaum perempuan sendiri. Nah, mungkin, kalau di dalam penelitiannya Ibu Tri, kira-kira yang terhambat oleh kaum perempuan sendiri itu prosentasenya berapa persen. Karena menurut saya, saya juga punya saudara, keponakan, kerabat, perempuan yang hemat saya, kalau masuk politik, kelihatannya punya potensi besar. Dan saya setuju sekali, tadi disebutkan, beberapa tokoh perempuan yang ketika memimpin, itu punya peran yang luar biasa. Angela Merkel misalnya di Jerman, itu saya kira memang luar biasa. Tidak saja mengatasi COVID-19 itu, tetapi dalam soal yang lain pun, Angela memang... Iya. Terima kasih ya, Pak, untuk pertanyaannya. Maaf. Ya, nanti kita untuk bergantian. Ini bisa kita diskusi. Karena saya tidak yakin apakah tadi terdengar dengan baik atau tidak. Oke, sudah. Terima kasih, Pak Jayat. Akhirnya sudah bergabung. Pertanyaan untuk Bu Triwur tadi, Bu, soal faktor terbesar, apakah justru dari dalam perambuan itu sendiri. Selanjutnya, ini sudah masuk list penanya kepada saya, ini kepada Ibu Indah, dari RRI Purwokerto, lalu Pak Harnen dari PCM Haji Barang. Waktu kepada Ibu Indah. Ayo, persilahkan. Baik. Terima kasih, Mas Hanan. Dan selamat siang untuk Bu Triwur dan Bu Lestari. Salam kenal untuk Bu Lestari. Kalau Bu Triwur ini luar biasa adik. Junior saya yang terus melenggang. Sayangnya, ini ya, belum terjun ke politik, nggak usah saja. Sudah Eselen 2. Maju terus. Nanti sampai jadi profesor. Oke. Tadi yang menarik ungkapan dari Bu Lestari itu bahwa kehadiran perempuan di TPS memang sudah melegakan hasil resepnya tadi itu. Kemudian, yang saya ingin mengingatkan ke Bu Triwur, 10 tahun yang lalu mungkin, awal-awal kita pilkada langsung. Ada satu gerakan, karena kebetulan Bu Triwur itu juga dulu aktif di beberapa LSM. Ada gerakan perempuan memilih perempuan. Saya waktu itu juga masih dalam kapasitas sebagai jurnalis, meliput langsung. Ada beberapa aksi turun ke jalan. Gerakan perempuan memilih perempuan. Itu hanya didukung berapa komponen elemen LSM di Banyumas dan sekitarnya. Tapi gerakan nasional juga. Kenyataan, meskipun Parpol sudah mengakomodir 30 persen keterakilan perempuan, kenyataan yang terpilih memang tidak sampai 30 persen itu. Dan saya mencermati kemungkinan. Perempuan lebih banyak memang sudah juga memilih wakil-wakilnya yang perempuan. Tetapi barangkali kritikan kepada teman-teman kita, politikus yang menerima amanah, bulu setari ini yang berada di DPR, MPR, DPD bahkan, barangkali perjuangannya belum sesuai atau belum maksimal seperti yang diinginkan para pemilih perempuan. Contoh misal yang sederhana adalah memperjuangkan anggaran untuk perempuan itu sendiri. Karena di APBD Banyuma sendiri, seringlah kita tahu ya transparansi anggarannya sendiri seperti apa untuk pos-pos anggaran perempuan. Nah, Bu Tribur juga tahu. Nah, saya ingin, karena di sini tadi juga banyak peserta webinar ini yang juga perempuan. Silakan apakah gerakan ini akan kembali pantas layak juga diperjuangkan, tetapi tentu dengan syarat mereka yang terpilih nanti juga jangan mengabekkan pemilih perempuan itu, ikut memperjuangkan pos-pos anggaran perempuan. Itu, karena nampaknya gerakan pemilih perempuan itu sudah agak mengendur. Apalagi tadi di depilnya Bu Lestari, ada ajakan, ajak milih wengwadon, ajak memilih wengwadok. Itu kan sangat-sangat, itu juga nggak boleh itu. Ada seperti itu. Itu kampanye hitam juga. Itu silakan hanya itu, masukkan saya ke Bu Triwur dan Bu Lestari. Terima kasih, Mas Janan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Indah Merhaimingsi, atas masukannya. Jadi ini seputar kebijakan-kebijakan ataupun penganggaran yang pro perempuan. Barangkali untuk anggarannya masih minim, atau bahkan masih kurang. Mengingat waktu, mohon untuk penanya selanjutnya bisa lebih ringkas. Kepada Pak Harnen, PCM Haji Barang, untuk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya dari PCM juga, tapi juga mantan PPK Haji Barang. Saya mau bertanya ini tentang nanti, saya coba untuk persingkat saja untuk pertanyaan saya. Begini, yang saya tanyakan adalah, bagaimana ketika mengatur peran seorang perempuan yang masuk dalam kancah dunia politik. Karena bagaimanapun juga seorang perempuan, itu kan terhadapnya itu mempunyai tugas tidak selayaknya generasi muda, generasi bangsa ini tercipta karena seorang perempuan dalam hal di dunia itu. Karena tugas sejatinya itu. Nah, yang yang saya tanyakan adalah, bagaimana ketika ada seorang perempuan ataupun kebanyakan perempuan masih dalam dunia politik, apakah ini tidak berdampak pada bagaimana penciptaan generasi muda yang ke depan. Tentunya generasi muda yang baik, yang beraklak terima, dan tentunya adalah generasi muda yang menjadi harapan bangsa ini. Itu saja. Terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Harnian. Jadi ini pertanyaan terbuka untuk Bu Riri dan Bu Triwur. Bagaimana menyimbangkan peran perempuan domestik dan di publik apabila berkesimpulasi di publik. Moga waktu kami persilahkan kepada Bu Riri terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan. Tiga pertanyaan ini. Ada. Terima kasih banyak. Yang pertama Mas. Ini ada kakak saya yang tersinta. Ini Mas Jajat. Tadi saya lihat. Beliau ini memang pengamat budaya ya. Pengawat sastra juga. Jadi memang kadang-kadang Mas Jajat betul. Saya sendiri merasakan bahwa masalah perempuan dan rumah kaca itu atau tembok kaca itu sering diciptakan oleh perempuan sendiri. Ya mungkin ini memang tantangan buat kita Mas. Mari kita dorong juga sama-sama para kalau bukan aktivis perempuan tetapi para penulis perempuan untuk memberikan memberikan lebih banyak tempat terhadap keberhasilan perempuan. Sebetulnya kalau kita bicara sastrawan-sastrawan di dunia ya itu banyak kok karya-karya yang mengangkat peran posisi perempuan ya. Nawal Elsa Dawi misalnya. Terus kemudian ya saya kira NHD ini juga banyak menuliskan kalau sastrawan yang sekarang ya. Cuma memang ini satu kenyataan Mas Jajat bahwa perkembangan literasi di Indonesia ini berkembangnya juga sekarang banyak ajakan untuk menjadi penulis seperti halnya banyak ajakan menjadi pelukis akhirnya terjebak di ya lahirnya roman-roman yang lebih banyak pikisan yang mungkin ini tantangan buat kita. Ini saya kebetulan ada di komisi 10 Mas Jajat tadi menjadi pemantik juga untuk bisa menjadi pemikiran bagaimana nanti dalam proses pendidikan juga kita mampu melahirkan para penulis-penulis handal yang bisa lebih mumpuni dan mampu mencermati masalah dan bisa melihat semua masalah dari semua tataran. Ke Ibu Indah terima kasih betul memang saya yang saya catat tadi satu adalah perencanaan penganggaran yang responsif gender. Sebetulnya beberapa tahun yang lalu ada empat kementerian yang sudah bersepakat untuk secara khusus memberikan ruang dan memang harus diakui bahwa pada faktanya saat ini problem tersebut belum bisa terselesaikan meskipun sudah ada kesepakatan dari empat kementerian tersebut. Saya kira ini memang PR apa yang disampaikan oleh Bu Indah tadi juga tentu menjadi kritik dan memasukkan yang konstruktif buat kami sebagai salah seorang legislator perempuan PR-nya juga memang masih banyak dan kami sendiri lintas partai sebetulnya sudah bergabung di dalam kawkus perempuan Parlemen Indonesia jadi kita sudah tidak lagi bicara kepentingan saya dari partai A partai B partai C tapi kita bersama-sama menyuarakan kepentingan perempuan dan Alhamdulillah begitu di Parlemen sebetulnya segredasi atau atau kemudian sisa-sisa pertikaian tanda kutip pertikaian yang pertikaian politik ketika kita berlaga itu tidak terjadi jadi Alhamdulillah kawkus perempuan Indonesia sendiri ketika berbicara dan menyuarakan kepentingan perempuan semuanya memiliki langkah yang sama terlepas bahwa tentu masih ada beberapa dinamika yang berhubungan dengan masalah RUU tapi secara garis besar sendiri keinginan itu sudah ada dan memang dengan segala masih keterbatasan saya mengakui betul bahwa memang masih banyak kendala yang ini menjadi PR evaluasi yang dilakukan atas PPRG sendiri dilakukan berkala oleh kementerian PPN dan PPNAS ada memang temuan faktor-faktor persisten yang menghambat dan hal itu sebetulnya lebih terjadi karena permasalahan-permasalahan teknis yang masih belum dipahami oleh para pengambil kebijakan salah kaprah ini memang diakui fatal terutama ketika terjadi evaluasi dan pemotongan anggaran jadi banyak pihak eksekutif dan legislatif yang kemudian menganggap bahwa gender ini urusannya hanya urusan perempuan sehingga kemudian anggaran pembangunan yang berlabel gender adalah anggaran yang kemudian dipotong paling pertama kali dipotong karena dianggap kurang penting ada sudah ada analisa terhadap ini dan data terpilah juga sudah ada dan ini menjadi hal yang diajukan juga oleh para perempuan karena saya harus mengakui yang namanya PPRG ini perencanaan pembangunan yang basisnya gender ini masih terus terang baru sebatas loka karya jadi ini betul-betul PR RI sendiri masih menjadi PR dan mungkin kita juga harus mendorong untuk Dewan di daerah ya Mas Jajat mungkin dengan bantuan dorongan dari akademisi juga untuk betul-betul memberikan porsi tapi saya kira ini PR kita bersama dan saya catat ini sebagai masukan yang nanti saya akan share kepada kawan-kawan khusus kepada Pak Harnen mohon maaf saya disini berbeda pendapat dengan Bapak bahwa ketika kemudian perempuan mengambil peran akan menimbulkan atau sehubungan dengan pertanyaan Bapak bagaimana dengan peran dengan menjawab dia karena saya tidak sepakat ya Pak kalau perempuan hanya dikaitkan dengan masalah domestik saja tanggung jawab keluarga tanggung jawab pendidikan tidak bisa hanya menjadi beban seorang perempuan ini adalah beban bersama dan bukan merupakan beban menurut saya tapi menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab para pasangan baik ayah maupun ibu dalam kapasitasnya masing-masing untuk bisa membesarkan keluarganya dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya sehingga bisa menjadi anak yang tentu tadi seperti Bapak sampaikan berahlak mulia dan juga tentu memiliki wawasan kebangsaan yang baik dan bisa menjadi warga negara yang baik dan menjawab pembedaan ini menjadi tugas ayah dan ibu saya kira itu ketika kita tarik menjadi dalam satuan yang lebih kecil satuan keluarga itu adalah kesepakatan dari orang tua itu sendiri kesepakatan bersama dari ayah dan ibu dan saya yakin itu bisa kita ajarkan saya menyampaikan mungkin kalau boleh saya menyampaikan apa yang terjadi pada diri saya ketika saya menikah kebetulan butri suami saya juga lulusan dari fakultas hukum unsud jadi alumus unsud juga saya sudah bekerja dan kemudian kami bersepakat bahwa saya tetap akan bekerja dan berkarir sehingga tentu ada hal-hal dimana saya harus menyadari yang gak ada kok yang namanya perempuan superwoman itu tidak ada ketika kita memilih kemudian berkarir maka dengan secara sadar kita mengambil posisi bahwa ada hal-hal yang secara khusus tidak bisa kita lakukan atau fungsikan secara maksimal karena satu sisi berbeda antara perempuan yang berkarir dengan yang bekerja disini ada target ada achievement bukan yang berhubungan dengan achievement atau ambisi diri pribadi sama sekali tidak sama sekali tidak sama sekali bukan melainkan target-target yang diberikan kepada perempuan ketika dia mengambil posisi atau dia bekerja dan mendapatkan tugas yang sama dengan berbahagialah kita beruntung kita karena kita hidup di Indonesia kita hidup di tengah budaya yang memang sistem kekeluargaan kita sangat kental sehingga sangat mudah bagi kita untuk meminta pertolongan dari orang-orang terdekat kita untuk membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan dan saya rasa itu perlu disepakati dan tidak boleh menjadi hambatan untuk kemajuan perempuan sendiri almarhum mertua saya ketika waktu anak-anak saya masih kecil kalau kemudian saya harus berpergian ke luar kota saya minta beliau tinggal di rumah untuk menjaga anak-anak saya ketika kemudian almarhum mertua saya sudah lebih sepuh karena memang beliau sangat sepuh dan kemudian tidak bisa membantu kami lagi karena fisik yang saya lakukan saya mengirimkan anak-anak saya ke Purwokerto meskipun ayah saya sendirian dia juga single father tapi waktu yang dimiliki cukup besar ketika saya harus berpergian dalam waktu yang cukup lama anak-anak saya titipkan dijemput sama beliau tinggal di Purwokerto agak cukup lama dalam waktu dua minggu baru nanti selesai kami bertugas saya bertugas saya jemput lagi atau pada saat misalnya suami saya bisa menghandle ya suami saya menghandle atau kebalikannya ketika karena suami saya juga berkarir ada yang harus saya lakukan tapi saya tidak bisa lakukan tentu kami minta pertolongan saya rasa itu bukan hal itu bukan big deal karena akhlak moral itu tidak ditentukan dengan apakah seorang ibu itu ada di rumah terus-menerus kok pak se-24 jam perempuan tidak ngamak-ngapain di rumah karena kemudian dia mendapatkan tugas domestik bukan jaminan bahwa perempuan itu kemudian mampu menjadikan keluarganya atau menjalankan tugas seperti yang tadi bapak sampaikan saya percaya perempuan itu tiang pak kalau itu saya setuju saya sangat percaya bahwa perempuan itu tiang kenapa perempuan itu tiang tiang keluarga yang kemudian bisa menjadi tiang karena kalau perempuannya tidak stabil bagaimana rumah tangga itu bisa stabil itu saya setuju tetapi dengan menjadi tiang dan menjadi kemudian penyeimbang bukan berarti kemudian perempuan juga kehilangan hak-haknya sebagai manusia termasuk di dalamnya adalah hak-hak dia di dalam politik saya kira itu pak mas moderator pandangan saya terima kasih oke ibu terima kasih tadi untuk yang pendapat dari ibu cukup mendasar cukup mengenai dan bisa menjadi inspirasi bersama ibu tribur moga saya persilahkan untuk menjawab tiga penanya tadi terima kasih saya akan menanggapi beberapa pertanyaan tadi dari pertama dari Kang Jajat Sudrajat tadi menarik apa yang disampaikan tapi pada intinya bahwa Kang Jajat tadi mempersoalkan apakah bukan karena hambatan perempuan untuk masuk dunia politik itu bukan karena sesungguhnya perempuan sendiri yang menghambat kalau kita lihat tadi apa yang sudah saya sampaikan di analogi masalah yang dihadapi perempuan bicara tentang apa namanya pohon masalah tadi di ranting itu jelas disitu dikatakan bahwa kondisi perempuan itu juga turut mempengaruhi nah ini kenapa hambatan hambatan itu kemudian ada pada diri perempuan itu juga tidak terlepas dari konstruksi gender yang selama ini sangat menginternalisasi kepada baik baik laki-laki maupun perempuan yang ini sangat mengakar misalnya contohnya begini ketika perempuan itu dikonstruksikan kamu itu sebagai tugasnya di rumah bukan di luar tugasnya kamu menjadi pencari nafkah tambahan bukan menjadi pencari nafkah utama tugas kamu itu menjadi follower bukan sebagai leader satu saat diberikan kesempatan sudah kamu bisa gak kamu jadi ditawari kesempatan untuk kamu menjadi kepala sekolah wah saya gak sanggup pak yang laki-laki saja ini ada kesempatan diberikan kepada perempuan tapi karena konstruksi yang selama ini diberikan dan berlangsung di masyarakat yang kemudian itu menginternalisasi pada diri perempuan dan juga laki-laki perempuan merasa saya ini follower saya ini gak sanggup bahkan banyak yang misalnya menolak aku jangan jadi wakil dikan tiga aku wakil dikan ini aja yang urus pendidikan karena wakil dikan tiga itu nanti akan menghadapi demo akan menghadapi banyak protes dari mahasiswa ini kadang-kadang perempuan memang menolak karena apa itu juga bukan karena serta-merta dari perempuan itu sendiri karena ini konstruksi gender yang memang sudah cukup lama berlangsung yang itu kemudian menginternalisasi pada diri perempuan merasa dirinya tidak sanggup merasa dirinya tidak mampu yang kemudian akhirnya membatasi diri dia untuk mengeksplorasi kemampuannya ini jadi semata-mata bukan karena salah perempuan itu sendiri tapi ini ada sebuah sistem ada sebuah kultur yang berlangsung yang menginternalisasi pada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan nah kemudian juga ketika bicara tadi Mbak Indah Mbak Indah tentu ingat pada tahun 2003 saya bersama teman-teman aliansi peduli perempuan Banyumas berkumpul untuk mulai mengkampanyekan perempuan pilih perempuan itu sejak tahun 2003 mau menghadapi pemilu tahun 2004 dan memang luar biasa hambatan yang memang kita hadapi dukungan tidak banyak kemudian kita coba kemana-mana orasi di jalan dan sebagainya bikin sepanduk dan sebagainya bagaimana kita mempengaruhi perempuan karena apa perempuan itu bukan hanya secara struktural tapi secara kultural itu perempuan itu juga apa namanya hambatannya luar biasa ketika tahun 2009 teman-teman laboratorium politik apa namanya melakukan survei dengan 200 responden perempuan 76,2% perempuan menjawab kalau ada dua caleg perempuan ini masih menjawab memilih laki-laki walaupun pendidikannya sama kapasitasnya sama ini artinya apa ada kendalai kultural dari perempuan itu sendiri yang menganggap laki-laki itu apa namanya belum cocok untuk menjadi seorang anggota lagi selatuh ini hambatan yang luar biasa dihadapi oleh perempuan dan memang kemudian kita terus berjuang bagaimana perempuan perempuan cuman kemudian menjadi kontraproduktif ketika kita melihat buat teman-teman yang sudah lolos menjadi anggota DPRD menjadi anggota DPR provinsi yang kemudian kiprahnya tidak nyata kiprahnya dipertanyakan kemana mereka saya gak pernah saya yang selama ini dari sejak tahun 2006 sampai sekarang ini tidak pernah beranjak dari pendampingan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan hampir tidak pernah berubah anggaran yang dialokasikan untuk itu bahkan kemarin kita ketemu audiensi dan bupati juga wakil bupati saya mempertanyakan seater yang sampai sekarang tidak kunjung ada dimana teman-teman dewan kita yang perempuan gak pernah berkunjung ke lembaga kami yang secara apa namanya secara langsung kita melakukan pendampingan itu salah satu kekecewaan juga sebetulnya dialami oleh teman-teman yang secara aktif mengkampanyekan perempuan pilih perempuan ini juga menjadi introspeksi bagi para perempuan ketika mau nyalek dan kemudian sudah jadi tunjukkan apa namanya kerja-kerja yang konkret kerja-kerja yang memang itu pro gender gitu ya bicara pro terhadap perempuan dan anak yang selama ini memang saya masih pertanyakan kemudian untuk Pak Hermen yang saya kira dari pertanyaannya ada kegalauan ketika perempuan di dunia perempuan itu terjun di politik itu dikhawatirkan nanti anak-anaknya tidak akan menjadi generasi yang akhlak pulkarima saya bertanya putra-puteranya Mbak Tarik Mbak Riri gimana putra-puteranya Mbak Riri kemudian saya sejak tahun 2006 menancapkan diri sebagai seorang aktivis perempuan dan anak waktu saya hampir sebagian besar memang kemudian saya apa namanya saya wakafkan untuk kepentingan publik dan anak-anak saya Alhamdulillah mereka tetap menjadi anak-anak yang baik kemudian mereka bangga punya seorang ibu yang berjuang di jalur kemanusiaan dan ini justru membuat mereka itu termotivasi untuk melakukan hal-hal yang sama anak saya yang nomor satu itu juga luar biasa mengagumi saya dan dia juga banyak beraktifitas di kegiatan sosial dan kemudian anak-anak saya pun begitu bangganya ketika berjara dengan teman-temannya karena apa saya merasa tidak pernah jauh dari anak-anak saya karena selama ini banyak yang persoalan apa namanya kenakalan remaja itu tidak hanya orang-orang yang aktif di luar tetapi justru ibu rumah tangga biasa yang waktunya 24 jam di rumah itu banyak yang anaknya terkena kasus narkoba melakukan kekerasan seksual jadi betul apa yang dibilangin sama Mbak Riri tadi sampaikan Mbak Riri bahwa perempuan yang terus berada di rumah tidak jaminan kemudian menghasilkan anak-anak yang generasi-generasi yang berkualitas tapi bagaimana kemudian kita itu adalah sebagai seorang orang tua itu bisa menjadi prototipe bisa menjadi profil yang dikagumi oleh anak-anaknya sehingga anak-anaknya menjadi bangga dan kemudian merasa betah merasa punya ibu merasa punya orang tua yang dikagumi dan menjadi idola bagi mereka ini yang menjadi penting supaya mereka bisa memanfaatkan waktunya memang untuk kegiatan-kegiatan yang positif dimanapun saya berada komunikasi tidak pernah lepas bahkan kadang-kadang saya bayar pulsa itu harus lebih banyak karena dulu ketika anak-anak kecil ketika ngerjain PR itu mesti telepon ngerjain PR itu pasti telepon saya berada di Papua saya berada di Lombok untuk kepentingan kampanye persoalan gender di sana anak-anak selama telepon itu bisa setengah jam hanya menanyakan soal PR bagaimana mengerjakan tugas-tugas sekolah itu pun tetap kita nggak bisa lepas jadi saya kira apa namanya tinggal bagaimana perempuan yang memang kemudian mengukuhkan diri untuk terjun ke dunia politik itu memang kemudian tetap harus merasa dekat dengan anak-anak satu hal yang tidak bisa tergantikan itu adalah peran peneramkodrati itu melahirkan kita nggak bisa bertukar peran melahirkan hamil itu hanya perempuan tetapi untuk mendidik anak mengasuh anak itu harus kerja bareng masa bikin anak barengan mendidik anaknya nggak barengan ya Bu Riri artinya kita itu semua harus kerja bareng yang menghasilkan anak bareng ya mendidik juga bareng jangan kemudian ketika anaknya nakal yang disalahkan itu perempuan ini tugas kita bersama kalau anaknya itu menjadi anak yang baik ini kerja bareng juga dari ayah dan juga ibunya bukan menjadi dibebankan pada ibunya saja saya kira itu tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Riri tadi terima kasih Mas Hanan terima kasih Bu Triwur yang terakhir itu berbagi kisahnya itu cukup membuat oh iya bahwa perempuan itu memang figur yang hebat tadi dia kodrati melahirkan terus kemudian harus bersama-sama dengan suami dengan Bapak membesarkan anak itu kira-kira para hadiruan bisa menyimak jawaban-jawaban dari para narasumber saya bacakan ilas ini ada chat yang masuk dari HMI Prokerto ini Bu Riri barangkali bisa menanggapi karena ini konteksnya bagaimana pandangan narasumber Bu Riri tentang perempuan yang terjun ke partai politik atau terjun ke politik dilihat dari segi ketenaran misalnya hanya orang yang terkenal misalnya artis good looking cukup materi akan mengalahkan perempuan yang lebih berkompeten di bidang politik terima kasih lalu ini dari Mas Eko Mas Eko ini waktu pemilu 2019 adalah LO Partai Golkar sekedar sharing tantangan ke depan bagi para politikus perempuan adalah bagaimana mendorong para konstituen perempuan atau para pemilih untuk memilih para pemimpin perempuan atau calon legislator yang perempuan selain itu perlu dimanfaatkan secara maksimal organisasi masyarakat berbasis wanita untuk memberikan pemahaman kepada para anggotanya demikian dua komentar dari chat begitu mongga kepada Ibu Riri sekaligus nanti closing statement ya Bu mengingat ini waktu sudah pukul 12 siang dimulai dari Ibu Riri terima kasih banyak tadi pertanyaan pertama mengenai perempuan jadi keterpilihan perempuan memang dalam proses proses kontestasi sendiri ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara popularitas dan elektabilitas betul popularitas memang menjadi salah satu hal yang bisa mendongkrak elektabilitas tapi itu tidak menjadi apa namanya dasar yang serta merta betul saya kira pandangan bahwa mereka yang sudah memiliki popularitas tinggi artis kemudian akan lebih juga tidak sempurna karena masyarakat sekarang juga sudah lebih cerdas untuk bisa melihat bahwa popularitas saja tidak cukup menjadikan yang bersangkutan layak untuk dipilih atau kemudian menjadi pilihan utama dan sekali lagi partai memang memiliki cara masing-masing untuk kemudian menarik konstituen agar menentukan pilihannya dan tidak bisa dipungkiri popularitas menjadi salah satu faktor nah tinggal di sini kembali lagi kepada kebijakan dari partai masing-masing dan kalau saya berangkat dari pengalaman saya pribadi mbak pasti lebih mudah saya nyalek di Purwokerto dari kecil saya lahir di situ besar di Purwokerto ayah saya masih di Purwokerto dan kawan-kawan semua sampai dibanding kemudian saya harus masuk ke satu daerah yang terus serang latar belakang budaya di Dapil 2 sangat berbeda dengan latar belakang dimana saya dibesarkan di Banyumas yang serba terbuka menyenangkan kita punya yang namanya cablaka di Dapil saya itu jangankan perempuan bisa berbicara datang sendiri jalan jalan terlepas bahwa sudah ada sejarah yang begitu hebat dan saya tidak dikenal tetapi mungkin karena kemudian saya masuk dengan sebuah pemikiran-pemikiran yang konkret Putri di Dapil saya LPK saya sendiri aktif bergerak bersama kawan-kawan perempuan mengampu LPK dan berbicara secara khusus untuk isu-isu perempuan mungkin itulah yang membuat kemudian saya mendapatkan tempat dan mereka melihat saya menjatuhkan pilihan jadi saya rasa pada para perempuan jangan takut untuk memulai karena kita memang harus mendobrak tadi saya sampaikan langkah pertama atau langkah kecil harus dimulai untuk kita bisa membuat sebuah perubahan dan mencapai kemudian cita-cita bersama kita karena langkah kita yang kecil ini sebetulnya adalah langkah awal untuk sebuah langkah yang besar dan kalau langkah kecil ini dilakukan oleh para perempuan bersama-sama saya yakin apa yang saat ini menjadi stigma akan mampu kita tembus dan kemudian kita hilangkan saya sangat percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tri tadi bahwa kebersamaan kita yang sebagaimana beliau sudah sampaikan perjuangkan sekian lama dan perbedaan kita itu hanya biologis kok pada dasarnya dan kita yakin bahwa kita bisa menyelesaikan semua permasalahan apabila kita dapat menempatkan segala sesuatu pada konteksnya sekaligus tadi menambahkan Pak Hanmen saya jadi juga ingin share cerita Putri kadang-kadang menjadi ibu di keluarga atau ibu aktif di sebuah keluarga itu ada benefit lain atau ada hal lain anak-anak menjadi sangat mandiri tanpa kita sadari anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang sudah bisa menyelesaikan banyak masalah pada usia yang kita sendiri kadang-kadang kaget-kaget saya tahun 2016 saya ini survivor kanker kanker payudaran saya harus pada saat itu menjalani pengobatan 2017-2018 sudah sudah kanker di kemo kepalanya gundul masih harus kampanye tapi karena itu saya lalui dan itu tidak bisa saya lalui kalau saya tidak punya keluarga yang mandiri tidak punya anak-anak yang saya masih punya anak kecil yang umur 10 tahun pada saat saya kena kanser itu berarti yang paling kecil 10 tahun bisa dengan sangat sigap menemani saya di rumah sakit karena kakaknya ujian sekolah jadi hanya dia yang memang mudah tapi mungkin kalau orang yang pernah melalui situasi seperti saya sangat tahu kalau yang namanya penderita kanser itu apalagi sedang di kemo itu wahudahlah bukan hanya nano-nano tapi dia bukannya kemudian menjadi kecil hati takut atau melihat ibunya wah ini bisa mati bukan begitu tapi dia dalam usia 10 tahun dia bisa duduk berjam-jam 7 jam mendampingi saya kemo dan kemudian bukan hanya itu ngurusin macam-macam nah ini sebetulnya Butri adalah berkah dari kita sebagai perempuan-perempuan yang aktif tanpa sadar kita membentuk anak-anak yang memiliki kekuatan lebih dan hasilnya juga bisa positif jadi saya ingin mengajak para perempuan-perempuan yang ada di sini jangan pernah takut karena tidak ada yang hilang tidak akan ada yang hilang betul mungkin ada waktu-waktu kita yang hilang seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Tri tetapi ada banyak cara untuk kemudian mengisi waktu-waktu tersebut apalagi saat ini ketika teknologi sudah sedemikian maju jadi sekali lagi Mas Moderator sembari menutup apa yang saya sampaikan tadi saya ingin sekali lagi mengajak para perempuan mari kita bergandengan tangan untuk bersama-sama maju dan melangkah karena yang bisa merubah kondisi dan apa yang terjadi saat ini bukan orang lain tetapi kita sendiri para perempuan-perempuan demikian closing statement dari saya dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya apabila ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami ucapkan pada Bu Riri untuk closing statement-nya serta waktunya sudah bergabung bersama kami dua jam ini selanjutnya pada Bu Triwur Yaningsih untuk memberikan closing statement kemudian ditutup closing statement dari Bapak Imam Marif tadi Ketua Kabayu Banyumas silahkan Bu Triwur terima kasih Mas Hanan hanya satu hal yang saya sampaikan kepada perempuan-perempuan yang juga ikut bergabung di webinar ini bahwa dengan dua tangan ini kita bisa menjadi kuat tetapi dengan banyak bergandingan tangan dengan sesama perempuan itu kita akan menjadi sangat-sangat kuat itu saja Mas Hanan terima kasih Bu Triwur closing statement-nya padat namun cukup mengenal ajakan sama halnya dengan Bu Riri sampaikan perempuan harus bergandingan tangan akan menjadi kuat kepada Bapak Ketua Kabayu Banyumas Terima kasih yang kami sampaikan hanya usapan terima kasih kami khusus untuk Mbak Riri Mbak Triwur Pak Zana dan semua peserta bagi kami ini langkah kami juga untuk semakin memusulkan kembali tema-tema yang lain yang menarik untuk kita garap bareng-bareng semoga apa yang kita lakukan ini juga menjadi daya lebih bagi aktivis perempuan untuk memperjuangkan menjadi lebih baik yang kedua kita berharap kawan-kawan sekalian persenangan webinar kali ini untuk mengikuti lagi seri webinar kita selanjutnya kita hampir tiap minggu kita akan adakan webinar dan di bulan ini akan ada webinar diadakan oleh Divisi Hukum menghadirkan perwakilan dari DPD Mas Abdul Holik lalu KPU Provinsi juga akademisi dari Uncut terkait dengan hukum Pilkada Pilkada terimakasih saya lagi terimakasih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dengan Staten Class Post kalimat menutup dari para narasumber ini berakhir kegiatan webinar dengan tema politik dan perempuan di sesi akhir acara kita akan foto bersama jadi mohon menghidupkan on-cam atau kamera dinyalakan posisi bersiap nanti petugas akan memotor jadi saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dua jam sudah berada di depan Piranti untuk mengikuti webinar kali ini semoga bermanfaat moga dipersiapkan untuk foto petugas foto bersama silahkan yang melakukan penghitungan untuk petugas Pak Sari Ibu Sari Mas Subhan Halo petugas siap satu dua tiga lembar kedua slide kedua satu dua tiga slide akhir satu dua tiga ya sudah demikian akhir acara kita siang hari ini ucapan terima kasih sekali lagi kami sampaikan antas waktunya kepada para narasumber Ibu Tri Burian Isi Ibu Riri Bapak Imam Arief Seti Adi kepada rekan-rekan KPU di seluruh Indonesia yang mengikuti acara kali ini juga kepada para peserta dimanapun Anda berada kita ketemu dalam webinar pekan-rekan dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekuriran wabila Taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.